Halo guys, welcome back to my youtube channel Cukup sering saya menerima pertanyaan tentang mengapa rejeki justru menjadi seret setelah menikah Itulah yang kali ini akan kita bahas Apa kabar anda? Saya doakan semoga selalu sehat dan senantiasa diberikan kemudahan serta kelancaran dimanapun anda berada Cukup sering saya menerima pertanyaan tentang mengapa rejeki justru menjadi seret setelah kita menikah Itulah yang kali ini akan kita bahas Orang sering bilang bahwa menikah merupakan salah satu pembuka jalan rejeki Ada banyak orang di luar sana yang setelah berumah tangga rejekinya menjadi dilancarkan hidupnya Lebih berkecukupan tetapi percaya tidak percaya yang sebaliknya pun ada loh Berkecukupan tapi tidak percaya Bukannya makin lancar rejekinya justru makin sulit Untuk dicari sehingga tidak jarang saya menerima pertanyaan Apakah jangan-jangan ini terjadi karena waton suami dan istrinya tidak cocok Bahkan ada yang menghubungi sekedar untuk menanyakan apakah pasangan ini membawanya siap Mengapa setelah menikah hidupnya justru jadi keteteran Seringkali situasi semacam ini menyebabkan Bukanlah sekedar waton Bukan juga karena pasangan anda membawa sial Tapi karena beberapa hal yang mempengaruhi rumah tangga secara keseluruhannya Termasuk yang pertama Karena tidak adanya perencanaan yang jelas Menikah sekedar menikah Hanya ingin menikah tetapi tidak ada pembicaraan tentang akan bagaimana setelah menikah nanti Pengelolaan keuangannya mau seperti apa Tagihan-tagihan akan dibayar dengan cara bagaimana Berapa pemasukan dan berapa pengeluaran Tidak pernah dibenar-benar diperhitungkan Lalu untuk penyebab lain yang menyebabkan rejeki seret adalah Karena pengeluaran yang lebih besar Yang tadinya mencari makan sendiri Sekarang makan berdua Yang tadinya ikut orang tua Sekarang harus mandiri dan menyewa Seringkali kita tidak memperkirakan hal tersebut Tidak mengira bahwa sebesar inilah yang bakal menjadi kewajiban kita Jika demikian maka bukan rejekinya yang menyusut Tetapi kitanya yang belum sadar Bahwa berumah tangga membutuhkan modal yang besar Ada juga banyak kasus di mana rejeki Terasa seret setelah menikah Karena tidak adanya pengelolaan keuangan yang disepakati dengan bersama Tidak jarang kebutuhan rumah tangga harus ditanggung sendiri oleh istri Bukan karena suami tidak bekerja Tetapi karena suami lebih mengutamakan Untuk mendukung kebutuhan ibunya Sehingga istri tidak kebagian apa-apa Hal seperti ini terjadi Pada banyak orang yang sudah sewajarnya dianggap sebagai sebuah petanda Bahwa kita membutuhkan perencanaan keuangan yang lebih matang Apapun penyebabnya Bila Anda termasuk salah satu orang yang merasa demikian Merasa bahwa rejeki makin seret setelah menikah Tidak ada salahnya Anda mengamalkan ayat seribu dinar Niatkan sebagai upaya untuk membantu memperlancar rejeki Anda Dengan cara mendekatkan diri kepada Tuhan Sampai disini kurang lebihnya itulah yang dapat saya sampaikan Tentang mengapa rejeki malah menjadi seret setelah menikah Padahal seharusnya menikah itu membawakan rejeki Semoga setelah ini rejeki Anda senantiasa Dilancarkan serta diberikan kemudahan Dalam mencapai segala hajat ya Akhir kata dari saya cukup sekian Terima kasih banyak telah menyaksikan Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya Dan salam rahayu